Jelang Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, PLT Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom melakukan peninjauan kelancaran arus lalu lintas barang ke terminal bongkar muat yang berada di RT02, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Jelang Natal tahun 2022 dan juga tahun baru 2023, PLT Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom melakukan peninjauan kelancaran arus lalu lintas barang ke terminal bongkar muat yang berada di RT02, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Peninjauan yang dilakukan Juni Gultom ini didampingi oleh Asisten 3 Syahrudin dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat Amir Hadi. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan distribusi bahan pokok jelang Natal dan tahun baru berlangsung aman dan lancar. Dalam hal ini Juni Gultom mengatakan bahwa dari pemerintah daerah atas arahan pimpinan, ditugaskan untuk memantau kelancaran transportasi terutama bahan pokok untuk Kota Waringin Barat dan ketersediaannya setelah seminggu sebelumnya melakukan sidak ke pasar. Dimana untuk pasokan kebutuhan bahan pokok di wilayah Kota Waringin Barat selama 3 bulan ke depan masih aman. Sementara terkait kelancaran distribusi logistik saat dinilai telah berjalan dengan baik. Di pemerintah daerah atas arahan pimpinan, ini adalah untuk memantau termasuk kelancaran dan kelancaran transportasi terutama bahan pokok untuk Kabupaten Kota Waringin Barat dan ketersediaan bahan pokok. Setelah kemarin seminggu yang lalu melakukan sidak ke pasar tim pemerintah daerah bahwa untuk bahan pokok 3 bulan ke depan terjamin dan aman. Lalu kemudian kita cek juga kelancaran transportasi, kemudian transportasi barang dan jasa terutama bahan-bahan pokok yang ditangkan dari luar daerah bisa berlangsung dengan baik. Dan terima kasih untuk dinas perhubungan yang telah membuat sebuah inovasi baru bahwa ini menjadi pusat dari bongkar muat barang yang datang berasal dari luar pulau Kalimantan. Sehingga betul-betul bisa terkontrol dengan baik. Ini akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk wilayah barat dalam kelayanan barang dan jasa. Sehingga ini terbuka kemungkinan berpeluang besar untuk terbuka kemungkinan untuk menjadi kerjasama antar daerah. Selain itu, Juni Gultom juga berterima kasih kepada dinas perhubungan yang telah mengaktifkan terminal menjadi pusat dari bongkar muat barang yang datang dari luar pulau Kalimantan. Sehingga betul-betul bisa terkontrol dengan baik.